Halo assalamualaikum welcome back to bjcell channel di video kali ini kita akan review Nokia 2.2 atau 2.2 seri entry level terbaru dari Nokia yang dibanderol dengan harga 1 jutaan saja tapi sebelum mulai klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendukung channel bjcell agar terus berkembang lebih baik Nokia 2.2 memiliki layar SD plus 5,7 inch dengan raksios 1999 dan menggunakan panel IPS sistem operasinya sendiri Nokia 2.2 menggunakan Android Pie dengan sistem Android One prosesor Helio A22 dengan RAM 3GB dan ROM 32GB microSD sampai dengan 400GB Nokia 2.2 dibekali dua kamera satu di belakang satu di depan kamera belakang Nokia 2.2 memiliki resolusi 13MP dengan LED flash kamera depan punya resolusi 5MP untuk menyalakan HP ini Nokia 2.2 dibekali dengan baterai yang cukup besar yaitu 3000mAh Oke yang pertama kita akan bahas dari segi dari desain dengan layar 5,7 inch Nokia memiliki bodi yang cukup menyal dan nyaman digenggam buat kamu yang menginginkan smartphone yang simpel dan tidak terlalu besar Nokia 2.2 ini sangat sesuai dengan material bodi berbahan pasif yang mengkilap menurut saya Nokia 2.2 ini jadi terlihat sangat keren apalagi warna hitam ya dilihat dari bentuknya Nokia 2.2 ini memiliki desain bentuk ya hampir sama pada umumnya ya di sebelah sisi kanan di sini ada tombol power dan tombol volume di bagian atas ada Jack audio 3.5 dan di bagian kiri ini adalah tombol untuk memanggil Google Assistant seperti ini jadi saat kita tekan akan langsung muncul asisten di bagian bawah ada port charger micro USB dan microphone untuk di bagian belakangnya di bagian atas ini bagian atas tengah ada kamera dan LED flash di bagian tengahnya ada logo Nokia dan di bawah ada logo Android One serta speaker kemudian dari segi kamera tampilan kamera Nokia 2.2 bisa dilihat seperti ini tampilannya sangat simpel ya di bagian atas ini ada opsi untuk pengaturan ada timer di sebelah sini ada SDR ini bisa disetting auto aktif atau non aktif atau LED flash nah disini ada notifikasi menandakan bahwa ini SDR aktif otomatis ya di bagian bawah disini ada panel ini untuk memperhalus gambar sepertinya ya jadi nanti hasil fotonya bisa terhalus secara otomatis kemudian ada mode kamera mode video mode foto dan disini ada mode persegi biasanya buat kalian yang ingin upload di Instagram itu pakainya mode persegi dan sebelah sini ada Google Lens panorama dan timelapse kamera depannya seperti ini hampir sama seperti yang kamera belakang tadi tampilannya fitur-fiturnya juga ada semua ya kamera depan kamera belakang sama ngomong-ngomong soal Google Lens ini adalah fitur terbaru dari Google yang sangat terguna sekali menurut saya karena dengan Google Lens jadi mempermudah ya atau membuat simpel Google Lens ini bisa langsung menerjemahkan juga ini bisa namanya mendeteksi teks untuk copy paste ini sangat cepat cocok sekali untuk anak kuliahan ya bisa juga mencari objek jadi ketika diarahkan ke objek dia akan langsung menemukan objek tersebut itu namanya apa atau kalau belanja ya harganya berapa gitu macam-macam Oh ya ini untuk belanja ada ada lagi khusus ya ini untuk belanja arahkan ke item atau ke barcode nya dan untuk ini yang terakhir adalah untuk makanan untuk hasil foto di luar ruangan dengan cahaya yang cukup gambar yang dihasilkan sudah sangat bagus foto di dalam ruangan pun menurut saya sudah cukup bagus untuk kamera depan hasil di luar ruangan ataupun di dalam ruangan bisa dilihat hasilnya seperti ini dan hasilnya juga sudah sangat bagus berikutnya dari segi performa tentu Nokia 2.2 ini ditujukan untuk kamu yang menginginkan smartphone simpel untuk kegiatan keseharian namun untuk performa bermain game Nokia 2.2 ini masih bisa menjalankan game free fire dengan sangat mancar Oke, yang menarik dari Nokia 2.2 adalah Ponsel ini akan mendapatkan 2 tahun peningkatan OS Dan 3 tahun pembaruan keamanan bulanan Untuk memastikan Nokia kamu tetap terdepan Dan dengan AI yang mempelajari cara kamu menggunakan ponsel Kamu akan mendapatkan pengalaman Android yang terasa sempurna dan lebih pribadi User interface-nya ada sedikit perbedaan Dari Android One yang dulu sama yang sekarang Kalau Android One yang dulu itu di-swap ke atas dia langsung membuka F-draw Tapi kalau untuk Android Pie di Nokia 2.2 Di-swap ke atas itu membuka recent apps Dan kalau ditekan dia akan ke home Nah, untuk menunya gimana? Nah, menunya kita swipe sekali lagi ke atas Seperti itu Jadi, di Nokia 2.2 ini tidak ada tombol recent apps Dia langsung swipe ke atas Langsung ada aplikasi yang sebelumnya dibuka Kembali ke atas Satu kali makan, kembali ke home Di fitur keamanan, Nokia 2.2 sudah dapat menggunakan face unlock Dengan opsi penguncian standar lainnya Didukung dengan baterai 3000 mAh Ketanaan baterai akan sangat bervariasi Tergantung kondisi penggunaan dan kondisi smartphone itu sendiri Tapi untuk penggunaan sehari-hari Sudah sangat cukup baik lah Kemudian, kualitas suara yang dihasilkan Nokia 2.2 sudah cukup baik Kesimpulannya, Nokia 2.2 sangat cocok buat kamu Yang menggunakan smartphone ini untuk kegiatan keseharian Untuk harganya sendiri Di atas 1 juta Tapi masih di bawah 2 juta ya guys Bisa kamu cek harganya di aplikasi Bejesel Dan untuk yang berminat bisa langsung beli di aplikasi Bejesel Jangan lupa gunakan kode poacher yang tersedia di deskripsi Untuk mendapatkan promo gratis ongkir Sekian review dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton